Wali Kota Madiun Maidi mendorong anak-anak untuk gemar makan ikan, sebab ikan memiliki nilai gizi dan protein yang tinggi. Upaya tersebut sekaligus sebagai langkah Pemkot Madiun menurunkan prevalensi stunting di Kota Madiun. Saat ini, prevalensi stunting di Kota Madiun sekitar 9,7 persen atau 400 anak menyebar di tiga kejamatan sekota Madiun. Untuk itu, ia menargetkan tahun ini prevalensi stunting bisa kembali turun menjadi 6 atau 7 persen. Berbagai intervensi pun dilakukan Pemkot agar anak terbebas dari kasus stunting. Angka tersebut jauh di bawah target nasional 14 persen di tahun 2024. Wali Kota Maidi menyatakan, Pemkot akan berupaya maksimal agar anak memiliki ketertarikan makan ikan. Jadi stunting kita itu kan turun hingga 9,7 persen. Ini untuk menurunkan cepat, gizi khususnya gemar makan ikan itu harus persentasenya naik. Kalau itu mengalami kesulitan, pertanian sudah punya 22 bulan. Anak-anak stunting, jika perlu nanti bagaimana dia akan gemar dan bagaimana kita siapkan yang gratis. Jadi setiap beberapa hari sekali, ini sudah. Tetapi ikannya, anak itu kalau tidak makan ikan, sama belum makan. Ini yang akan kita uji coba berdarah. Sehingga Dinas Pertanian yang tadi ulahan makanan seafood halal, tadi sudah dapat sertifikat halal cukup banyak. Itulah yang nanti menunjukkan ujung tumba. Ujung tumba, bagaimana anak itu dikasih makanan itu, dia akan tuman. Minta lagi, minta lagi ya. Ini yang kita sedang sosialisasikan dengan lingkungannya. Sehingga stunting harus target kita, tahun ke depan harus tujuh. Tujuh atau enam. Ini yang kita targetkan. Adapun saat ini, Pemkot Madiun melalui DKPP memiliki 22 kolam yang digunakan untuk budidaya ikan. Seperti lele, gurame, dan nila. Ikan-ikan tersebut selain dibudidayakan juga dapat dipanen untuk mencukupi gizi anak kota Madiun agar segera terlepas dari kasus stunting.